Waduk Gunung Rowo yang berada di Pegunungan Muria sebelah timur turut di Sasi Teluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, menjadi destinasi wisata libur Idul Fitri 1445 Hijriah. Masyarakat yang sudah bosan dengan kuliner lebaran mencoba kuliner lain di Waduk Gunung Rowo sambil menikmati sejuknya udara Pegunungan Muria. Salah satu yang digemari masyarakat atau pengunjung adalah ikan gatul dan udang kecil hasil tanggapan nelayan Waduk Gunung Rowo. Disajikan dengan sambal bawang dan lalapan serta petai tentu menambah selera makan. Ikan gatul dan udang yang berukuran kecil digoreng hingga crispy sangat renyah jika digigit. Menyantap sambal ikan gatul dan udang dengan udara sejuk membuat makan semakin lahap dan nambah terus. Apalagi makan bersama keluarga ataupun kerabat beramai-ramai. Santap ikan gatul dan udang pun tidak terasa langsung habis dan diakhiri dengan minum es kelapa muda semakin nikmat rasanya. Salah satu penikmat ikan gatul dan udang Waduk Gunung Rowo adalah Narto. Dia bersama kerabatnya memanfaatkan libur lebaran dengan menikmati kuliner Waduk Gunung Rowo. Narto mengaku sudah bosan dengan kuliner lebaran seperti opor ayam dan lainnya. Yang sedang liburan lebaran dan sekaligus menikmati kuliner di Waduk Gunung Rowo yang katanya sih ini ada menu spesial. Makan apa ini tadi? Tadi udang-udang kecil sama ikan-ikan kecil gatul, luasana cukup asli, ini lihat dia ada Waduk, ada air, ada gunung juga melihat gunungnya, sudah indah sekali. Narto juga mengaku setiap kali lebaran menyempatkan diri menyantap ikan gatul dan udang Waduk Gunung Rowo. Selain menyantap kuliner, tempatnya yang adem berhawas sejuk menjadi primadona masyarakat pati ketika libur hari besar ataupun akhir pekan. Tim Liputan, Cahaya TV